Intro Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham Kali ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di bidang industri, khususnya industri tekstil yang memproduksi benang dari bahan daur ulang Emiten ini memiliki kode saham SBAT dan resmi tercatat sebagai perusahaan ke-21 yang melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 Dana hasil IPO tersebut, sekitar 78,55 persennya akan digunakan oleh SBAT untuk kebutuhan belanja modal yaitu menambah fasilitas produksi berupa pembelian mesin-mesin produksi Sementara sisanya, atau sekitar 21,45 persen akan digunakan untuk keperluan modal kerja SBAT dalam rangka pembelian bahan baku, biaya pemasaran, dan keperluan lainnya Dan jika kita lihat pergerakan harga dari emiten ini Setelah IPO, emiten ini sempat menyentuh titik tertinggi di harga Rp350 per lembar saham Dan setelah itu, harganya terus menurun dan pada akhirnya menyentuh dasar di Rp50 per lembar saham Dan setelah lama tertidur pada harga tersebut, pada minggu kemarin Harga emiten ini mulai memanas dan meningkat serta sempat mencapai harga Rp62 per lembar saham Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi fundamental dari perusahaan ini? Yuk kita analisinya Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil Yuk kita analisa jumlah aset yang dimiliki oleh SBAT Dan dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset alebicara Jumlah aset dari SBAT adalah sebesar Rp565 miliar per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2021 Aset itu terdiri atas Rp423 miliar liabilitas dan Rp142 miliar ekuitas Dan aset ini meningkat Rp4,4 miliar jika kita bandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh SBAT Pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2020 Peningkatan aset dari Emiten ini disebabkan oleh naiknya liabilitas sebesar Rp36 miliar Dan berkurangnya ekuitas sebesar Rp31 miliar Item-item yang mempengaruhi sehingga terjadinya penurunan ekuitas dari SBAT adalah Meningkatnya modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp42,5 miliar ke Rp42,9 miliar di kuartal ketiga tahun 2021 Bertambahnya modal yang disetor dari Rp83 miliar ke Rp85,4 miliar Meningkatnya keuntungan aktuarial dari Rp125 juta ke Rp160 juta Menurutnya surplus revaluasi dari Rp66,7 miliar ke Rp65,1 miliar Dan defisit yang meningkat tajam dari Rp18,5 miliar menjadi Rp51,7 miliar Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh SBAT adalah Liabilitas jangka pendek berupa utang bank sebesar Rp216 miliar Dan untuk utang jangka panjang Jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh SBAT juga merupakan utang bank semilai Rp78 miliar Untuk rasio likuiditas dari SBAT Cash ratio-nya 3% Quick ratio-nya 15% Current ratio-nya 59% Dan rasio debt to equity hampir 3 kali lipat Ini berarti jumlah kas dari SBAT sangat kecil Bahkan jumlah aset lancarnya saja Tidak mampu untuk bisa melunasi seluruh utang jangka pendek Yang menjadi kewajiban dari perusahaan ini Untuk total utang dari SBAT juga mengkhawatirkan Karena jumlah utangnya telah mencapai 3 kali lipat dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan Sedangkan, persentasi jumlah debt to equity ratio dari SBAT Telah melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio dalam 5 tahun terakhir ini Yang mana adalah 2,5 kali lipat Pada kuartal ketiga tahun 2021 Revenue yang telah dikumpulkan oleh SBAT adalah 125 miliar rupiah Revenue ini berkurang jika dibandingkan dengan revenue kuartal ketiga di tahun 2020 Yang nilainya adalah 138 miliar rupiah Revenue ini sendiri terdiri atas pendapatan dari penjualan lokal Yang menurun dari 94 miliar rupiah ke 64 miliar rupiah Dan pendapatan impor yang meningkat dari 44 miliar rupiah ke 61 miliar rupiah Revenue SBAT di tahun 2021 ini Diproyeksikan akan menurun 6% jika dibandingkan dengan revenue di tahun 2020 Dan nilai penurunan revenue untuk tahun 2021 ini Diproyeksikan sebesar 10 miliar rupiah Pada kuartal ketiga tahun 2021 SBAT menderita rugi bersih sebesar 34 miliar rupiah Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2020 Yang mana SBAT mendapatkan keuntungan sebesar 3 miliar rupiah Yang menjadi penyebab penurunan laba bersih dari SBAT adalah Penurunan penjualan bersih Beban umum dan beban administrasi yang tinggi Beban keuangan yang meningkat Pendapatan lain-lain yang menurun dan Beban lain-lain yang cukup tinggi Untuk arus kas dari SBAT pada kuartal ketiga tahun 2021 ini Dari aktivitas operasi menghasilkan 13,8 miliar rupiah Untuk aktivitas investasi SBAT menghabiskan dana sebanyak 10,7 miliar rupiah Serta untuk aktivitas pendanaan SBAT mengeluarkan dana sebanyak 2,9 miliar rupiah Dan ini menyebabkan Dan ini menyebabkan kenaikan kas sebesar 109 juta rupiah Untuk value dari SBAT sendiri Perakhir kuartal ketiga tahun 2021 Ekuitasnya 142 miliar rupiah Harga sahamnya 50 rupiah per lembar Nilai buku atau book value 55 rupiah per lembar saham Sehingga nilai price to book value adalah 0,9 Dan dengan kerugian persahamnya mencapai 18 rupiah per lembar saham Maka nilai price to earning ratio adalah negatif 2,77 Besaran kerugian persaham itu menghasilkan net profit margin negatif 27% Return on equity negatif 32% Return on asset negatif 80% Kesimpulan Pertama Aset perusahaan ini memang meningkat Tetapi yang menjadi penopang utama dari aset SBAT adalah utang Dan rasionya cukup tinggi Hampir mencapai 3 kali lipat Kedua Revenue di tahun 2021 ini diproyeksikan menurut 6% Atau senilai 10 miliar rupiah Ketiga Kerugian bersih untuk tahun 2021 ini diproyeksikan sebesar 46 miliar rupiah Atau meningkat 7 kali lipat dibanding tahun 2020 Keempat Utang dari SBAT lumayan besar jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu hampir mencapai 3 kali 4 Jumlah ini lumayan mengkhawatirkan apalagi diproyeksikan untuk tahun 2021 ini SBAT belum bisa mencetak labang Kelima Investasi ke SBAT pada saat ini bagi saya sangat spekulatif Karena perusahaan ini sedang mengalami kerugian dan utang perusahaan yang lumayan tinggi Keenam Untuk harga dari emiten ini per 24 Desember 2021 sudah over value Dengan price book value 0,96 dan price earning ratio negatif 2,9 Pendapat saya SBAT adalah emiten yang kurang menarik pada saat ini Dan tim riset dari Alebicara memberi rating untuk SBAT D Sio Demikianlah review singkat dari PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi Silahkan like, share, dan subscribe Untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham lain Sio semua Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!